Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah masih beri perkenankan kita untuk bertemu kembali Pada malam hari ini atau sore hari ini Untuk sedikit belajar Sama-sama belajar Terkait dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quranul Karim Tepatnya pada Juz yang ke-30 Semoga apa-apa yang kita dengar Kita baca, kita tadaburi Kita catat dan kita perhatikan pada malam hari ini Dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Amal kebaikan kita Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita juga berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar menjadikan kita orang-orang yang istiqomah Dalam ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin ya rabbal alamin Kemudian tidak lupa juga Kita berserawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-9 Waja'alna naumakum subata Namun sebelumnya kita coba merja'ah sedikit Daripada surat An-Naba Allah subhanahu wa ta'ala Bifirman dalam surat An-Naba Amma yatasa'alun Tentang apa mereka bertanya-tanya An-Naba'il azim Tentang perkara yang besar Perkara yang besar kemarin Sudah kita jelaskan Ada khilaf Di kalangan para ulama Ada yang mengatakan bahwasannya An-Naba' Di situ maknanya adalah Al-Quranul Karim Pertanapad yang kedua Bahwasannya Perkara besar tersebut An-Naba' tersebut Adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kemudian Makna An-Naba' yang ketiga adalah Makna An-Naba' yang ketiga adalah Hari Hari kiamat Ya hari kiamat Semuanya insya'Allah benar Namun Ibn Jarir At-Tobari Termasuk ulama' tafsir Dan tafsir beliau adalah Tafsir yang awal-awal ditulis Beliau merojihkan Atau mengambil Menguatkan Pendapat yang ketiga Di antara alasannya Kalau kita lihat Bahwasannya Isi daripada Kandungan-kandungan Surat An-Naba' Itu banyak berkaitan Dengan hari kiamat Kemudian kita lanjut Ayat yang ketiga Dan yang keempat Kemarin Kalla saya'alamun Thumma kalla saya'alamun Ya ini Penjelasan dari Allah SWT Tentang Kaum musyrikin yang Mengingkari harinya Hari kiamat Maka mereka akan melihat Balasan-balasan Yang akan mereka dapatkan Daripada kemaksiatan mereka Kepada Allah SWT Pada hari kiamat nanti Yang sejatinya Itu yang mereka dustakan Kata Allah SWT Kalla saya'alamun Thumma kalla saya'alamun Kemudian Allah SWT Juga berfirman Alam naj'anil arda mihada Wal jibala autada Ya itu semuanya Wakhulakanakum azwaja Itu semuanya Menjelaskan kepada kita Bahwasannya Allah SWT Mampu Melaksanakan itu semua Cipta-ciptaannya Nikmat-nikmatnya Apalagi hanya sekedar Membangkitkan Orang yang telah meninggal Di hari kiamat Yang didustakan Oleh kaum musyrikin Maka itu lebih gampang lagi Bagi Allah SWT Baik Di antara hikmah Dijelaskan oleh para ulama' Kenapa Allah SWT Menjelaskan Ataupun menciptakan Kebanyakan daripada Makhluk-makhluk Allah SWT Dengan yang berpasang-pasangan Di antaranya Kata para ulama' Itu menunjukkan Bahwasannya Allah SWT Maha Esa Ya Di antara faedah Kenapa Allah SWT Menciptakan Makhluknya Secara berpasang-pasangan Manfaatnya Ataupun faedahnya Di antaranya adalah Menunjukkan kepada Seluruh makhluknya Bahwa Allah SWT Maha Maha Esa Sebagaimana firman Allah SWT Banyak ayat Dalam Al-Quran Yang menjelaskan Bahwasannya Allah SWT Itu adalah Ahad Kul huwa Allahu Ahad Katakanlah Wahai Muhammad Bahwasannya Allah SWT Itu adalah Ahad Iaitu satu Kemudian dari surat Al-Jin Yang semua insyaAllah Kita mengafalnya Wa anahu ta'ala rabbina Mataqadada sohibatau Wala walada Kata Allah SWT Semuanya Allah SWT Yang maha tinggi Tuhan kami Mataqadada sohibatau Wala walada Dia tidak beristri Dan juga tidak Tidak beranak Ini dalil-dalil Yang menunjukkan Bahwasannya Allah SWT Adalah Satu Ya Tidak Dua Dan apa lagi Tiga Baik Kemudian kita masuk Materi Ataupun ayat Pada malam hari ini Ayat baru Yaitu ayat yang ke-9 Waja'alna naumakum Subata Kata Allah SWT Dan kami jadikan Tidur kalian itu Sebagai Apa Subata Subata itu Dijelaskan oleh Beliau Qoti'an dita'am Yaitu dapat Memutus Atau menghilangkan Atau mengangkat Daripada Rasa capek Dan itu terbukti Sekali Ketika kita Melaksanakan aktivitas Mulai dari Subuh Sampai malam Maghrib Sampai isa Contohnya kita Melaksanakan Kegiatan Kemudian kita Tidur Di malam Harinya Maka esok Harinya Subhanallah Seakan-akan kita Tidak pernah Mengerjakan Apa namanya Perbuatan Atau Kegiatan Pada hari Sebelumnya Ini diantara Nikmat Allah SWT Yang diberikan Kepada manusia Hanya sekedar Naum saja Tidur saja Itu memberikan Manfaat yang Luar biasa Kenikmatan Yang luar biasa Yang dirasakan Oleh kaum muslimin Ataupun manusia Secara utuh Baik Kata beliau Bahwasanya Tidur itu Dapat Menghilangkan Atau memotong Rasa capek Kemudian Menjadikan Orang yang Setelah tidur itu Nasyatan Lilmustaqbal Itu semangat Untuk Untuk Menyambut Hari berikutnya Kenapa? Karena rasa capek Yang dia Diakibatkan Dari pekerjaan Hari sebelumnya Itu sudah hilang Disebabkan Karena dia telah Melaksanakan Tidur Disebabkan Karena dia telah Melaksanakan Tidur Kemudian Yang ke-10 Ayat yang ke-10 Di antara Apa namanya Kekuasaan Allah SWT Yang beliau Jelaskan dalam Ayat Ayat Daripada surat Anaba Yang ke-10 Adalah Dan kami Jadikan Kata Allah SWT Al-Lail Iaitu malam Sebagai Libasan Apa libas? Pakaian Ini kalau sekilas Kita lihat Kita lihat Ini tidak akan kelihatan Tidak akan bisa kita Memaknai Memaknai Ayat ini Kalau kita lihat Secara sekilas Bahawasanya Malam itu adalah Libas Malam itu adalah Libas Yaitu Baju Apa maksud Dari baju ini Dijelaskan oleh Para ulama Terkait dengan Baju ini adalah Termasuk Sehsoleh Al-Faimin Beliau mengatakan Apa namanya Bukti Bahawasanya Malam itu Bisa dijadikan Baju Ataupun penutup Kata beliau Itu akan terbukti Ketika kita Melaksanakan Perjalanan Keluar angkasa Kalau ingin Bukti betul Kata beliau Itu akan terjadi Seperti Akan terlihat Betul Bahawasanya Malam itu Akan menjadi Libas Kata beliau Kalau seandainya Seseorang itu Berangkat ke luar Angkasa Kemudian dia Sudah sampai Kepada Batasan Yang Bisa Sudah melihat Malam Dan Siang Kata beliau Kemudian Seseorang akan Bisa melihat Ke bawah Di saat Awalnya Posisi bumi Itu Kata beliau Terang Ketika terjadi Pergeseran Menjadi Malam Kata beliau Maka saat Baru terbukti Baru terbukti Bahawasanya Ketika itu Siang sudah Hilang Datang Malam Itu tidak Ada yang Bisa dilihat Daripada Bumi yang Awalnya Tadi itu Siang Ini bentuk Perumpamaan Dijelaskan 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 Allah Subhanahu Wata'ala Bahawasanya Malam itu Dijadikan Sebagai Sama Dengan Kehidupan Kita Sehari-hari Kalau sudah Memakai Baju Tidak Bisa Dilihat Sama orang lain Apa yang ada Di Di Badan Kita Begitulah Perumpamaan Bumi Ini Kemudian Yang Kesebelas Ayat Yang Kesebelas Kata Allah Subhanahu Wata'ala Waja'al Nannaha Roma'asha Kemudian Kami Jadikan An-Nahar Kata Allah Subhanahu Wata'ala Siang Itu Lawan Daripada Malam Ma'asha Apa Ma'asha Ma'ashan Yagishun Nasu Fihi Fitola Birrizki Ala Hasab Bidara Jatihim Ya Karena Ma'asha Itu Kata Beliau Adalah Manusia Mencari Rezeki Sesuai Kedudukan Mereka Sesuai Kedudukan Mereka Wa'ala Hasabi Ahwalihim Wa'adhamin Niamatillahi Subhanahu Wata'ala Ala'al Aibad Ini Bentuk Daripada Kenikmatan Allah Subhanahu Wata'ala Yang diberikan Kepada Aibad Ini Juga Sebuah Dalil Kepada Kita Bagi Yang Ingin Berdagang Bagi Yang Ingin Bekerja Sejatinya Allah Subhanahu Wa'ata'ala Menjadikan Waktu Untuk Kita Bekerja Itu Hanya Di Siang Hari Malam Malam Melaksan Melaksan Melaksanakan Ketika Kita Melaksanakan Perdagangan Setelah Setelah Maghrib Tersebut Dan Itu Terbukti Dengan Ayat Allah Subhanahu Wata'ala Wa'ja'al Nannaha Orma'asha Yang Dijadikan Tempat Untuk Mencari Rezeki Itu Hanya Sekedar Di Siang Di Siang Hari Ya Ustaz Anak kan Jualnya Jual yang Ini Ustaz Adanya Orangnya Di malam Hari Pindah Kalau Berjual Berdagang Itu Hanya Sekedar Kebiasaan Saja Hanya Sekedar Kebiasaan Saja Contoh Dulu Orang Tahunya Makan Lontong Itu Kapan Pagi Siang Malam Sore Subuh Tahunya Pagi Sekarang Sudah Ada Lontong Malam Coba Bayangkan Ya Makanya Kita bisa Kita katakan Bahwasannya Sifat Perdagangan Itu Hanya Sekedar Kebiasaan Saja Kalau Seandainya Kita Mampu Mohon Maaf Kita Sebut Saja Contohnya Pecelele Kita Tidak Sebutkan Toko Satu Atau Dua Tidak Contoh Real Pecelele Contohnya Dulu Jarang Sekali Orang Yang Jualnya Mulai Dari Sore Sekarang Sudah Banyak Mulai Ba' Dasar Sudah Banyak Yang Buka Sudah Banyak Yang Beli Contoh Makanan Makanan Yang Susi Tei Apalagi Yang Yang Pahami Makanan Makanan Seperti Itu Dulu Tidak Ada Bahal Tidak Laku Di Awal Awal Tapi Sudah Terbiasa 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 Akhirnya Sudah Merabak Kalau Masalah Berdagang Makanan Itu Hanya Sekedar Membiasakan Pembiasaan Pembiasaan Saja Banyak Contoh Contoh Yang Bisa Kita Ambil Yang Bisa Kita Kerjakan Atau Kita Dagangkan Di malam Di siang Di siang Hari Baik Kemudian Yang Kedua Belas Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Di atas Kalian Itu Tujuh Langit Yang Kokoh Tujuh Langit Yang Kokoh Kata Muallif Rahimahullah Kata Beliau Bahwasannya Maksud Daripada Allah Membangun Tujuh Lapis Yang Kokoh Tersebut Adalah Langit Kata Beliau Kenapa Sama Ataupun Langit Itu Dikatakan Oleh Allah Sebagai Syadid Karena Memang Langit Itu Kuat Langit Itu Mampu Menopang Hal-hal Yang Ada Di Sekitarnya Sebagaimana Dalil Yang Mendukung Bahwasannya Langit Itu Sifatnya Adalah Kuat Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Langit Itu Kami Bangun Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Dari Tangan Atau Kekuasaan Kami Dan Sesungguhnya La Musi Benar-benar Meluaskannya Maksudnya Kata Beliau Adalah Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membangun Langit Itu Dengan Sifat Yang Dimilikinya Iaitu Kuat Baik Kemudian Yang Ketiga Belas Ayat Yang Ketiga Belas Waja'alna Sirajan Wahaja Dan Kami Jadikan Sirajan Sirajan Itu Makan Nanya Adalah Asyamsu Apa Asyamsu Matahari Ya Matahari Dan Kami Jadikan Matahari Itu Wahajan Wahajan Itu Adalah Apa Namanya Pelita Yang Menerangkan Ya Pelita Yang Terang Atau Yang Menerangkan Itu Makna Daripada Wahaja Sebagaimana Kata Beliau Ya Sirajan Itu Maknanya Adalah Asyamsu Fahiyya Sirajun Mudiyun Ya Karena Kata Beliau Matahari Itu Bisa Menghasilkan Cahaya Wahiyya Aydan Zatu Hararatin Azimatin Kemudian Matahari Itu Juga Mampu Atau Memiliki Sifat Yang Panas Yang Sangat Panas Ya Yang Sangat Sangat Panas Baik Yang Pertama Adalah Siraj Itu Maknanya Adalah Asham Kemudian Pembahasan Yang Kedua Adalah Wahiyya Mengandung Maknanya Mengandung Rasa Panas Atau Menerangkan Atau Memberi Penerangan Baik Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Menyebutkan Cahaya Bulan Itu Dengan Nur Namun Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Cahayanya Matahari Itu Dengan Sirot Sirajan Penggunaan Kata Yang Dibawakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Bukan Tidak Memiliki Makna Karena Al-Quran Itu Jawami Al-Kalim Ya Maknanya Sedikit Lafal Sedikit Tapi Memiliki Makna Yang Sangat Luas Ya Dan Bahasa Bahasa Yang Dipilih Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Itu Bahasa Yang Paling Ajmal Dalam Bahasa Arab Yang Paling Lengkap Yang Paling Bagus Termasuk Dengan Perbedaan Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dengan Menyebut Komar Bulan Allah Tidak Menyebutkan Sirajan Tapi Nur Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Waja'al Al-Qamara Fihina Nur Atau Nur Ya Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kami Jadikan Komar Itu Di Komar Tersebut Nur Cahaya Tapi Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Matahari Sirajan Ya Di antara Perbedaannya Ataupun Manfaat Ataupun Fa'edah Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membedakan Itu Semua Karena Kata Nur Artinya Cahaya Sedangkan Kata Sirajan Itu Artinya Sinar Faham 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 Bulan Dikatakan Sebagai Cahaya Karena Bulan Mendapatkan Cahaya Dari Pantulan Sinar Matahari Kenapa Karena Bulan Tidak Menghasilkan Cahaya Sendiri Makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebut Nur Ya Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebut Nur Cahaya Ya Karena Siraj Artinya Artinya Sinar Cahaya Sama Sinar Ya Kenapa Disebut Cahaya Karena Bulan Mendapatkan Sinar Dia Cahaya Dia Itu Pantulan Daripada Matahari Ini Diantara Fa'edah Yang Bisa Kita Ambil Daripada Ayat Yang Ke 20 Ayat Ke 13 Wahajan Kata Beliau Ini Termasuk Apa Juga Pengetahuan Sedikit Terkait Dengan Matahari Tersebut Wahajan Kata Beliau Makna Daripada Wahajan Itu Pelita Yang Terang Menerang Ya Wahararatu Ha'fi Ayami Sa'if Hararatan Shadidatan Ma'amu Disahiki Alal Ardi Kata Beliau Bahwasanya Saking Panasnya Saking Bahwasanya Rasa Panas Yang Dimiliki Oleh Matahari Ya Oleh Matahari Itu Kalau Seandainya Musim Panas Itu Sangat Panas Sekali Kata Beliau Ya Itu Sangat Sangat Panas Sekali Padahal Posisi Bumi Posisi Kita Dengan Matahari Itu Subhanallah Jauh Sekali Yang Sering Ataupun Pernah Belajar Geografi Itu Mengetahui Ya Berapa Jarak Bumi Ke Matahari Dalam Keadaan Demikian Pun Kata Beliau Kalau Pas Pada Waktu Musim Panas Maka Rasanya Sangat Panas Kata Beliau Kata Beliau Ini Faedah Ya Bahwasannya Ketika Matahari Itu Ya Kita Rasakan Pada Satu Saat Memiliki Kepanasan Yang Berbeda Dengan Waktu Waktu Lainnya Maka Itu Kata Beliau Bagian Ataupun Bentuk Ataupun Berasal Dari Napas Api Neraka Ya Kama Kola Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Ini Ada Dalilnya Bahwasannya Apabila Suatu Musim Panas Kemudian Kondisinya Itu Panas Sekali Dan Berbeda Dengan Hari Hari Yang Lainnya Maka Itu Adalah Bentuk Daripada Napas Api Neraka Dan Ini Kata Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Kata Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Apabila Cuaca Yang Panas Itu Sedang Sedang Panas Maka Dinginkan Diri Dengan 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 Solat Karena Cuaca Yang Panas Itu Bagian Daripada Nafas Nafas Api Neraka Dan Di Ruayat Yang Lain Kemudian Neraka Jahannam Itu Suatu Ketika Pernah Pernah Mengadu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dia Berkata Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Rabbi Wahai Tuhanku Akala Ba'di Ba'dan Ya Bahwasannya Neraka Jahannam Itu Memakan Sebagian Dengan Sebagian Yang Lain Fa'adina Lahabi Nafasain Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengizinkan Kepada Api Neraka Itu Untuk Bernapas Ya Mengizinkan Kepada Api Neraka Itu Untuk Bernapas Dengan Dua Kali Dalam Setahun Kata Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Nafsun Fishita Yaitu Nafas Yang Terjadi Di musim Dingin Wa Nafsun Fis Saif Dan Nafas Yang Terjadi Ketika Musim Panas Ternyata Di Di Apa Di Neraka Itu Ada Dinginnya Ya Ada Dinginnya Di neraka Itu Ada Dinginnya Hanya Saja Dinginnya Neraka Itu Adalah Siksaan Sama Dengan Makanan Dan Minuman Di neraka Ada Ada Di neraka Ada Minuman Ya Nanti Akan Kita Sampai Bagaimana Bentuk Daripada Minuman Orang Orang Penduduk Ahli neraka Semuanya Makanan Dan Minuman Lebih Dahsyatnya Lagi Minuman Itu Terbuat Dari Nanah Yang Lebih Dahsyat Daripada Itu Bahwasanya Minuman Tersebut Bukan Dari Nanah Yang Biasa Bukan Dari Nanah Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ciptakan Nanah Masukkan Dalam Tandon Kemudian Kalau Ada Orang Yang Sedang Kehausan Dalam Neraka Tersebut Baru Allah Ciduk Pakai Centong Ataupun Pakai Gayung Dikasihkan Pakai Gelas Dikasihkan Tidak 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 Seperti Itu Bahkan Dijelaskan Oleh Para Ulama Minuman Yang Berasal Dari Nanah Tersebut Adalah Nanah Daripada Hasil Luka Bakar Yang Dirasakan Oleh Penduduk Neraka Kemudian Diambil Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Ketika Penduduk Neraka Itu Ingin Minum Itu Indikasikan Coba Nanti Akan Sampai Kita Pembahasan Lebih Dalamnya Melihat Nanah Kita Aja Darah Kita Aja Kita Sudah Cijik Apalagi Melihat Nanah Orang Lain Lebih Dahsyat Disuruh Minum Lagi Jangan Pernah Berharap Sedikit Pun Jangan Pernah Lancang Sedikit Untuk Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Nanti Akan Kita Jelaskan Juga Berapa Lama Manusia Itu Dicuci Di Dalam Neraka Baik Kemudian Kata Beliau Kalau Seandainya Musim Dingin Itu Tinggi Rasa Dingin Maka Itu Adalah Napas Daripada Neraka Jahannam Apabila Kita Merasakan Dari Atas Permukaan Bumi Dalam Satu Tahun Itu Ada Suatu Kondisi Yang Panas Itu Sangat Dibandingkan Dengan Hari-hari Yang Lainnya Maka Itu Bentuk Daripada Napas Neraka Jahannam Baik Kok Bisa Api Neraka Jahannam Itu Ada Musim Dingin Dan Bisa Dijadi Rasa Dingin Tapi Rasa Dingin Itu Bisa Menjadi Siksa Contoh Sederhananya Ikhwan Para Jamaah Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Kita Kalau Di rumah AC Kita Rata Rata-Rata 16 18 16 18 Rata 16 Itu Saja Kalau Sempat Di Ruangan Di ruangan Kecil Satu Kamar AC 2 PK Saja Itu Sampai Pagi Kalau Enggak Terbiasa Mengigil Itu Baru 16 16 Bagaimana Kalau Seandainya Satu Derjat Bagaimana Kalau Seandainya Dinginnya Min 10 Bagaimana Kalau Seandainya Dinginnya Min 50 Itu Kenikmatan Atau Siksa Kalau Dinginnya Sudah Sampai Ke Level Itu Maka Dari Itu Bahasa Apa Namanya Dinginnya Api Neraka Itu Itu Bukanlah Dingin Yang Kita Rasakan Seperti AC Seperti Kipas Angin Di Belakang Enggak Semuanya Adalah Azab Dari Allah Subhanahu Wata'ala Baik Namun Dalam Keadaan Demikian Ada Cuaca Yang Sangat Panas Kemudian Ada Cuaca Yang Sangat Dingin Itu Semuanya Adalah Demi Kemaslahatan Manusia Di Atas Permukaan Bumi Ini Karena Kadarologikanya Berbicara Kalau Seluruhnya Panas Semuanya Tidak Ada Dinginnya Tidak Ada Musim Hujannya Satu Bulan Dua Bulannya Tidak Ada Musim Hujan Tidak Mana Terjadi Kebakaran Ini Hampir Kita Libur Sekolah Alhamdulillah Kemarin Ada Hujan Deras Tidak Ada Informasi Tentang Libur Sekolah Bahkan Sekda Provinsi Kalau tidak Salah Mengumumkan Bahwasannya Libur Sekolah Apabila Standar Keburukan Daripada Cuaca Di Riau Ini Sudah Sampai Dua Ratus Kemarin Waktu Sibuk-sibuk Mau Dilibur Itu Cuaca Di Pekan Baru Masih 68 Sekian Masih Jauh Daripada Libur Jadi Jangan Berharap Libur Apalagi Kemarin Sudah Hujan Sudah Padam Api-api Yang Ada Pada Titik-titik Tertentu Jadi Jangan Berharap Ada Libur Dan Belajar Daring Tidak Ada Hebatnya Belajar Daring Tidak Tidak Ada Ulama Yang Terlahir Daripada Belajar Tidak 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 Bersyukuran Tidak Jadi Belajar Daring Bagi Yang Menginginkan Betul-betul Ingin Belajar Baik Kemudian Ayat Yang Berikutnya Yaitu Ayat Yang Ke Empat Belas Ya Baik Ayat Yang Ke Empat Belas Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Anzalna Minal Mu'asirati Ma'an Tadjaja Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Kata Allah Mu'asirat Mu'asirat Ini Awan Yang Bergumpal Awan Yang Bergumpal Ma'an Tadjaja Yaitu Air Ya Yaitu Air Kemudian Di ayat Yang Berikutnya Adalah Linukhrija Bi Habbau Wanabata Ya Linukhrija Bihi Habbau Wanabata Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Ataupun Mengeluarkan Dengan Air Yang Telah Ditorunkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tersebut Habban Wanabata Ya Habban Wanabata Ini Ada juga Pelajaran Penting Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Habban Terlebih dahulu Baru Nabat Ya Itu Kita Katakan Tadi Kita ulang Sekali Lagi Bahasanya Bahasa Susunan Kata Yang Digunakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Pasti Memiliki Faedah Tersendiri Terkadang Bisa Kita Lihat Faedahnya Terkadang Bisa Dijelaskan Oleh Para Ulama Terkadang Tidak Mampu Terkadang Tidak Nampak Ya Makanya Diantara Faedah Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendahulukan Habban Dari Wanabata Habban Itu Biji Bijian Ya Habban Itu Itu artinya Biji Bijian Nabat Itu tumbuh-tumbuhan Sayur-sayuran Ya Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendahulukan Habban Karena Kebanyakan Daripada Makanan Pokok Manusia Yang hidup Di atas Permukaan Bumi Ini Adalah Dari Biji-bijian Ya Kemudian Nabat Itu adalah Sayur-sayuran Itu yang pertama Yang kedua Bahwa Habban Itu lebih Banyak Memberikan Manfaat Kepada Manusia Ya Jarang Sekali Yang namanya Biji-bijian Itu yang Tidak Dipungsikan Oleh manusia Tapi Kalau berbentuk Sayur-sayuran Itu banyak Orang Yang Yang tidak Menyukainya Ya Tidak Apa namanya Dan yang Semisal Yang semisal Dengan itu Baik Kemudian Yang terakhir Ayat yang Ke-16 Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wajannatin Al-Fafa Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Dengan Air hujan tersebut Tumbuh-tumbuhan Ataupun Biji-bijian Itu tumbuh Kemudian Apa namanya Sayur-sayuran Atau tumbuh-tumbuhan Yang lain Itu juga Tumbuh Dan Beliau Jadikan Kebun-kebun Yang rindang Daripada Hasil Yang ditumbuhkan Oleh Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kita dengar Azan terlebih dahulu Nanti kita lanjutkan Ke Ayat Ke-17 Kita Lanjutkan Tiga ayat Kedepan Bismillah Bismillah Al-Rahim Assalatu Assalamu Ala Assalafil Am Wa Al-Mursalin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Mantabiahum Bi Ihsanin Ila Yom Din Amma Ba'aduh Baik Kualallahu Azza Wajalla Kemudian Kita lanjutkan Tiga ayat 17 17 18 19 24 Ayat Baik Karena Kandungannya Satu Empat ayat tersebut Kandungannya Satu Yaitu tentang Peristiwa Kehebatan Hari Hari Kiamat Atau hari Hari Berbangkit Ini kandungan Sudah kita Tulis Ataupun kita Sebutkan Pada Pekan sebelumnya Baik Allah Subhanahu Wata'ala Bifirman Inna Yawmal Fasli Kana Mi Kota Kata Allah Subhanahu Wata'ala Sesungguhnya Hari Keputusan Itu Suatu Waktu Yang Ditetapkan Ada Beberapa Pembahasan Terkait Dengan Ayat Yang Ke 17 Ini Yang Pertama Adalah Inna Yawma Yawma Disini Adalah Hari Maknanya Adalah Hari Kiamat Ya Yawma Disini Maknanya Adalah Hari Kiamat Baik Makna Daripada Apa namanya Yawma Ataupun Hari Kiamat Pada Ayat Ini Menjelaskan Hari Kiamat Kubro Yaitu Kiamat Besar Karena Sedihatinya Dalam Agama Islam Bahwa Kiamat Terbagi Atas Dua Ada Kiamat Sugro Dan Ada Kiamat Kubro Baik Kemudian Kiamat Sugro Itu Setiap Manusia Berbeda-beda Dikasih oleh Allah Subhanahu Waktunya Kiamat Sugro Itu Berbeda-beda Waktunya Diberikan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Manusia Apa Itu Bentuk Daripada Kiamat Sugro Kiamat Kecil Adalah Kematian Ya Sejatinya Orang Yang Telah Meninggal Dunia Itu Dia Sudah Berpindah Alam Sudah Masuk Setengah Daripada Alam Akhirat Yaitu Alam Barzah Sejatinya Dia Sudah Masuk Kepada Alam Alam Akhirat Makanya Disebut Bahwasannya Kematian Itu Adalah Kiamat Sugro Kiamat Kecil Tapi Maksud Daripada Ayat Yang Ketujuh Belas Ini Adalah Maknanya Kiamat Kubro Ya Kiamat Kiamat Besar Baik Terkait Dengan Kapan Terjadinya Kiamat Kubro Ini Ya Ini Tidak Ada Yang Mengetahui Hanya Saja Dikatakan Al-Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bahwa Kiamat Itu Terjadi Adalah Harinya Saja Yang Diketahui Yaitu Hari Jum'at Namun Jamnya Pekannya Bulannya Tahunnya Abadnya Masanya Itu Tidak Diketahui Jangankan Manusia Ya Manusia Yang Biasa Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Juga Tidak Mengetahui Kapan Terjadinya Hadi Kiamat Bahkan Malaikat Yang Paling Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Malaikat Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Jibril Alayhi Salam Juga Tidak Mengetahui Bahkan Dalam Sebuah Hadith Dikatakan Bahasanya Ketika Jibril Bertanya Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Fa Akhbirni An Hisa'ah Jibril Sendiri Bertanya Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Tentang Tentang Hari Kiamat Kapan Itu Terjadinya Apa Kata Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Mal Mas'ulu Anha Bi A'lam Minasail Sejatinya Yang Bertanya Itu Orang Yang Ditanya Itu Tidak Lebih Mengetahui Dari Orang Yang Yang Bertanya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Malaikat Jibril Alayhi Salam Merupakan Dua Makhluk Yang Allah Subhanahu Wattah Dekat Dengan Mereka Namun Mereka Juga Tidak Hari Hari Kiamat Makanya Film Kiamat 2012 Batil Kalau Ada Yang Pernah Nonton Istagfirullah Lazim Mohon Hampunan Kepada Allah Subhanahu Watt'ala Terkait Daripada Film 2012 Kiamat 2012 Lucunya Pula Lagi Di Amerika Sudah Kiamat Di Jepang Masih Bisa Main Main Di Jepang Sudah Kiamat Di Amerika Masih Bisa Masuk Masuk Kapal Subhanallah Ini akibat Bagi Yang Tidak Meyakini Kekuasaan Allah Subhanahu Watt'ala Yang Pernah Kita Sebutkan Kemarin Terkait Dengan Firman Allah Dalam Ayat Hadith Kudsi Terkait Dengan Kusam Tuh Solata Kismain Kata Allah Subhanahu Watt'ala Aku Membagi Surah Al-Fatihah Menjadi Dua Itu Kita Sudah Jelaskan Kalau Seandainya Kita Tidak Percaya Dengan Perbuatan Allah Subhanahu Watt'ala Yang Tidak Masuk Dengan Akal Kita Tidak Akan Percaya Dengan Terjadinya Hari Kiamat Di Hari Jumat Ya Karena Jumatnya Amerika Itu Beda Dengan Jumatnya Jepang Di Amerika Masih Siang Jepang Sudah Malam Di Amerika Sudah Malam Jepang Masih Siang Kalau Seandainya Kita Tidak Percaya Bahwasannya Hari Jumat Seandainya Nanti Di Amerika Sudah Jumat Di Jepang Masih Rabu Kamis Kamis Siang Maka Kita Tidak Akan Percaya Kalau Terjadi Kiamat Hari Jumat Di Amerika Kita Masih Bisa Lari Ke Jepang Jepang Masih Hari Kamis Tidak Bisa Begitu Sama Dengan Kata Allah Subhanahu Wata'ala Al-Fatihah Saya Bagi Menjadi Dua Ketika Apa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Apa Dijawab Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Hammad Adi Abadi Hambaku Telah Memujiku Coba Satu Masjid Baca Al-Fatihah Sama-sama Bukan Jamaah Sama-sama Sendiri Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sini Allah Subhanahu Tidak Jawab Majjad Adi Amdi Hammad Adi Amdi Ini Ini Belum Dijawab Kata Allah Jawab Lagi Itu Belum Dijawab Tidak Mungkin Sifatnya Allah Atau Perbuatannya Allah Pekerjaannya Allah Tidak Mungkin Bisa Seperti Itu Makanya Berkaitan Dengan Sifatnya Allah Subhanahu Wata'ala Itu Tidak Akan Pernah Terpikir Ataupun Tidak Perlu Untuk Kita Tadaburi Tidak Perlu Untuk Kita Kaji Lebih Dalam Sama Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Turun Ke Langit Dunia Kalau Allah Turun Di Langit Dunia Sekarang Di Indonesia Di Amerika Masih Siang Berarti Allah Meninggalkan Amerika Paham Ini Kalau Seandainya Ilmu Allah Dikaji Dengan Akal Kita Dikaji Dengan Alkit Kita Tidak Jauh Jauh Tentang Allah Subhanahu Tentang Sarihan Yang Sederhana Sajalah Ketika Mau Sholat Uduk Setelah Uduk Sholat Kemudian Lepas Angkat Takbir Allahu Akbar Kentut Kentut Entum Pergi Kwece Kira-kira Yang Entum Basuh Apa Pantan Entum Enggak Apa Muka Tangan Lambut Telinga Kaki Kira-kira Kalau Kaji Akal Masuk Enggak Masuk Yang Keluar Di Bawah Kentut Yang Dibasuh Muka Itu Baru Sederhana Baru Sederhana Berkaitan Dengan Ibadah Yang Sederhana Seperti Itu Tidak Masuk Dengan Akal Kita Apalagi Tentang Allah Yang Kewajiban Kita Tentang Allah Itu Apa Iman Kepada Allah Rukun Apa Rukun Iman Percaya Kepada Allah Rukun Rukun Iman Iman Artinya Apa Percaya Maka Jangan Disama-sama Kenequan Baik Sifat Allah Mupun Nama Allah Itu Sesuai Dengan Keagungan Yang Dimiliki Tapi Tangan Tangan Kita Tahu Istiwa Istiwa Tapi Bagaimana Kaifiyah Tangan Bentuk Tangan Istiwanya Allah Pendengarannya Allah Bagaimana Teringanya Berapa Itu Tidak Ada Penjelasan Tapi Kalau Teringa Teringa Pendengaran Pendengaran Itu Bisa Difahami Baik Kemudian Yang kedua Pembahasan Daripada Yaum Tersebut Al-Fazl Al-Fazl Itu Artinya Adalah Apa Hari Keputusan Atau Pembeda Apa Maksud Daripada Hari Keputusan Tersebut Kenapa Allah Menyebutkan Hari Kiamat Tersebut Adalah Hari Keputusan Atau Pembeda Ya Dijelaskan Oleh Para Ulama Bahawasanya Maksud Allah Mengatakan Hari Kiamat Tersebut Adalah Hari Fasl Ya Sebuah Keputusan Atau Hari Pembeda Di Saat Itu Nanti Allah Kemudian Yang Maksud Daripada Atau Pembeda Kata Beliau Adalah Salah Satu Karena Hari Kiamat Itu Allah Subhanahu Wata'ala Bedakan Bedakan Dengan Catatan Amalan Yang Dimiliki Oleh Seorang Hamba Mana Orang Yang Selamat Mana Orang Yang Tidak Mana Orang Yang Melakukan Kesyirikan Mana Orang Yang Beriman Bahkan Sampai Akhirnya Allah Subhanahu Wata'ala Bedakan Mana Penduduk Neraka Dan Mana Surga Makanya Allah Subhanahu Wata'ala Sebutkan Hari Kiamat Tersebut Adalah Hari Fasal Yaitu Hari Hari Pembeda Atau Hari Keputusan Baik Kemudian Yang Ke 18 Ya Yawma Yunfahu Fisur Fat Tuna Af Wajah Baik Kita Mungkin Sampai Di Ayat 18 Saja Kita Selesaikan Ayat 18 Setelah Itu Kita Selesai Baik Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Firman Yaitu Hari Yang Pada Waktu Itu Hari Kiamat Hari Yang Pada Waktu Itu Ditiuplah Sangka Kala Lalu Kamu Datang Berbondong Bondong Baik Ada Beberapa Pembahasan Di Yang Pertama Adalah Yawma Yunfah Yaitu Bahasanya Hari Itu Akan Datang Ya Akan Ditiuplah Sangka Kala Baik Pembahasan Yang Pertama Bahwasanya Peniup Sangka Kala Itu Adalah Malaikat Malaikat Isrofil Ya Bahkan Di Riwayat Di Dinamai Oleh Sebagian Ulama Bahwasanya Nama Lain Daripada Malaikat Isrofil Itu Adalah Sohib Al-Quran Sohib Al-Quran Itu Adalah Yang Memiliki Tanduk Karena Sangka Kala Itu Berbentuk Tanduk Ya Wallah Alam Kebenarannya Ya Tapi Sempat Diriwayatkan Sempat Disebutkan Oleh Ulama Ataupun Ada Riwayat Yang Menyebutkannya Bahwasanya Dia Seperti Tanduk Bahkan Sebagian Ada Mengatakan Tersebut Jadi Malaikat Isrofil Itu Hanya Sekedar Menunggu Perintah Dari Allah Kalau Allah Perintahkan Tiup Selesai Ya Tapi Yang Jelas Bentuknya Seperti Seperti Tanduk Baik Berapa Kali Tiupan Terjadinya Hari Kiamat Tersebut Dijelaskan Oleh Para Ulama Berapa Kali Ada Yang Tiga Ya Wallah Malam Termasuk Daripada Sih Salih Sayimin Menyebutkan Ya Hanya Dua Satfiranda Dalam Tafsirnya Juz Amah Juga Menyebutkan Dua Ya Jadi Yang dimaksud Dengan Tiupan Pada Hari Kiamat Itu Hanya Dua Pertama Tiupan Pemusnahan Pematian Ya Penghancuran Dunia Alam Semesta Ini Kemudian Tiupan Kedua Adalah Pembangunan Pembangkitan Baik Kata Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Al-Quran Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Meniup Sangka kalah Tersebut Dengan Memerintahkan Kepada Malaikat Israfil Kemudian Hancurlah Segala Apa Yang ada Di bumi Dan Di langit Illa Man Sya'allah Kecuali Yang Dikecualikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Ada Makhluk Allah Subhanahu Wata'ala Yang Tidak Hancur Di hari Kiamat Yang Tidak Dimusnahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di hari Kiamat Di Antara Seluruh Permukaan Bumi Ini Dunia Langit Dan Isinya Itu Semuanya Dimusnahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dijelaskan Oleh Para Ulama Kecuali Yang Dikecualikan Oleh Allah Sebagaimana Firmen Illa Man Sya'allah Kecuali Yang Dikehendaki Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di Antara Yang Dikehendaki Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Yang Tidak Hancur Ada Tujuh Yang Pertama Surga Dan Neraka Yang Kedua Arashnya Allah Yang Ketiga Kursinya Allah Yang Keempat Lauhul Mahfud Apa Lauhul Mahfud Yaitu Kitab Atau Tempat Allah Subhanahu Wata'ala Menulis Segala Catatan Yang Terjadi Di Alam Semesta Ini Ini Tidak Akan Dimusnahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Yang Kelima Adalah Kolam Ya Kalau Kita Bahasakan Penai Gitu Ya Tapi Kalau Kolam Ini Wala Bagaimana Penafsirannya Tapi Yang Jelas Kolam Kemudian Yang Ke Enam Ya Yang Keenam Kelima Atau Keenam Tulang Ekor Manusia Pakai Nanti Allah Subhanahu Wata'ala Membangkunkan Manusia Itu Menjadikan Manusia Lagi Itu Dengan Tulang Ekor Yang Disisakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tersebut Kemudian Yang Terakhir Adalah Ruh Ya Kemudian Yang Terakhir Adalah Adalah Ruh Baik Kemudian Allah Subhanahu Meniupkan Tiupan Yang Kedua Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Meniupkan Yang Kedua Yaitu Proses Ataupun Keadaan Cara Membangunkan Membangkitkan Menghidupkan Kembali Manusia Tersebut Wallahu Alam Dijelaskan Oleh Para Ulama Berapa Jarak Antara Tiupan Yang Pertama Dengan Tiupan Yang Kedua Tapi Yang Jelas Ada Riwayat Yang Mengatakan Bahwasanya Jarak Antara Tiupan Yang Pertama Dengan Tiupan Yang Kedua Itu Empat Puluh Dan Tidak Disebutkan Di Riwayat Tersebut Dan Bahkan Ulama Tidak Ada Wallah Wallah Sejauh Ini Yang Saya Ketahui Itu Tidak Ada Yang Menyebutkan Empat 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 Yang Jam Empat 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 Tidak Disebutkan Yang Jelas Istilahnya Disitu Disebutkan Sebanyak Hanya Sekedar Empat 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 Kemudian Lafal Dijelaskan Dijelaskan Oleh Para Ulama Termasuk Syekh Menjelaskan Maksud Daripada Mereka Datang Berkelompok Tersebut Sesuai Dengan Catatan Amal Mereka Dan Itu Sifatnya Bersaf-saf Datangnya Bersaf-saf Tidak Berkelombolan Tapi Datangnya Bersaf-saf Sesuai Dengan Catatan Yang Diberikan Kepada Mereka Wallahu A'lam Bisawaf Dan InsyaAllah Kita Akan Lanjutkan Pada pertemuan Berikutnya Pada ayat Yang ke 19 Dan Seterusnya Semoga Apa-apa Yang kita Pelajari Pada hari Ini Diberkati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mohon maaf Atas segala Kekurangannya Dan Jazakumullah Khairan Atas segala Perhatian Antum Semuanya Baik yang Hadir disini Maupun Melalui Online Subhanak Allahumma Bihamdika Shadu Allah Ilaha Illa Anta Staghfiruka Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh